Dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan sedikit berbagi informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman yaitu 4 makanan yang punya efek seperti narkoba dan alkohol Mungkin kita pernah merasa kecanduan makanan sehingga tak bisa berhenti memakannya Ternyata ada 4 makanan yang bisa membuat kita ingin terus menerus memakannya Dilansir dari Reader Diges ada beberapa makanan yang memang bisa membuat ketagihan dan tak bisa berhenti untuk memakannya Yang pertama adalah coklat ya Ini coklat merknya di pasar banyak sekali mulai harga yang sedang sampai mahal tersedia Coklat adalah salah satu makanan yang bisa membuat ketagihan Menurut sebuah penelitian dari University Drexel Saat memakan coklat maka otak bisa melepaskan hormon bahagia seperti layarnya mengkonsumsi obat terlarang atau alkohol Itulah mengapa coklat sangat ampuh untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik Yang kedua keju Ini keju ya Rasanya yang gurih Bikin anak-anak ketagihan dan sangat menikmatinya dicampur dengan makanan lain misalnya roti dan sebagainya Keju juga menjadi salah satu makanan idola banyak orang Saat makan keju kita juga akan selalu merasa kurang dan ketagihan Hal itu disebabkan zat kosomorfin yang bisa memberikan rasa enak di otak Keju memang memiliki cukup banyak manfaat untuk kesehatan Tapi bisa juga memberikan kita kecanduan untuk terus memakannya Yang ketiga keripik ya Baik keripik singkong atau keripik kentang seperti ini dan keripik-keripik yang lain Tapi yang lebih fokus adalah keripik kentang sebenarnya Makanan ringan ini memiliki rasa yang gurih Yang bisa membuat ketagihan Mulai dari keripik kentang atau tortilla dan sebagainya Apabila keripik juga tak bisa membuat cepat kenyang Jadi biasanya kita akan terus memakannya dan terus menerus untuk mengambil dan dimakan Jadi kita tidak susah untuk merasakan kenyang Karena ada sifat ketagihan dari keripik-keripik tersebut ya Yang keempat adalah kentang goreng Ini kentang rasa balado Rasanya yang gurih dan krimat Membuat orang suka untuk memakannya dan terus-terus memakannya Kentang goreng yang renyah dan memiliki rasa gurih Ternyata bisa memicu reseptor di mulut dan mengirim sinyal ke otak untuk memakannya yang lebih banyak Itulah mengapa kita bisa tak berhenti memakan kentang goreng Karena bisa membuat bahagia dan terus-menerus memakannya Itulah empat makanan yang mempunyai efek seperti narkoba atau alkohol Kalau kita tidak bisa mengendalikannya Mungkin kalau kita terlalu banyak mengkonsumsinya Maka efeknya adalah negatif Jadi empat makanan itu adalah ada coklat, keju, keripik, dan kentang goreng Yang perlu diperhatikan adalah ada batasan-batasan ketika kita harus mengendalikan Karena kalau tidak dikendalikan efek itu akan semakin berat untuk kita tahan Karena bersifat kecanduan seperti alkohol atau narkoba Kentang sendiri mungkin dalam jumlah kecil sangat bermanfaat Coklat juga keju dan keripik Tapi untuk ketika kita mengkonsumsi dalam jumlah banyak Itu akan sangat merugikan dan membuat badan kita tidak sehat Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Semoga empat makanan yang mempunyai sifat seperti narkoba dan alkohol ini Bisa bermanfaat dan mampu kita untuk mengendalikan ketika kita mengkonsumsinya tidak berlebihan Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Jangan lupa like dan subscribe Biar kita terus bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Sekian, terima kasih